Mari merapat semua, kita rapatkan barisan Jika adanya isu pihaknya menolak perubahan nama bandara tersebut Mengingat surat dari gubernur terkait perubahan tersebut baru diterima oleh pihaknya Dan akan dibacakan dalam paripurna sesuai dengan mekanisme yang ada Surat yang diterima yang membutuhkan persetujuan DPR maka itu harus dibaca di dalam paripurna Nah setelah paripurna itu baru pimpinan rapat atau pimpinan sidang paripurna akan menyampaikan Akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi kalau ada berita mengatakan Ispi Rupaida sebagai orang yang menolak nama bandara itu tidak pernah terbesit Belum pernah terbesit dalam pikiran saya Saya baik pribadi berpikir atas nama lembaga mau menolak perubahan nama Dan nama itu sudah final, sudah berubah Bagaimana mungkin kita melakukan perubahan? Karena sudah nama itu final untuk dirubah mendadjam Maka semua orang harus tunduk taat pada keputusan Tetapi kan ada bagian masyarakat yang masih menolak Itulah yang makanya DPR akan mengambil keputusan sebaik-baiknya dan dibawa dalam sebuah rapat paripurna Lebih lanjut, Bayi Ispi Rupaida menilai perubahan nama bandara bukan menjadi kewenangan pihaknya Namun menjadi keputusan dari kementerian yang menjadi tanggung jawab pihak eksekutif untuk menindak lanjutinya Ridwan TV 9, Mataram